Kembali lagi di KOPDAR, NONGKRONG BARANG RADAR Dan ini saya lupa episode keberapa, KOPDAR Tapi hari ini kita lagi-lagi tour keluar Kita hari ini take video ini di KopiQ Ini di Jalan Selamat Rady, Kampung Bugis, Tarakan Dan karena kita ke tempat yang istimewa Hari ini kita juga kedatangan bintang tamu yang istimewa Ada Bang Andi Muhammad Akbar Oke, mana dong tepuk tangannya penonton bayaran saya? Penonton bayaran saya ini harus disuruh dulu Gimana kabar Bang Andi Akbar? Alhamdulillah Saya mau bilangnya Bang Andi atau Bang Akbar? Bang Akbar Atau Abang Ketua? Bang Akbar aja, biar lebih sudah biasa Bang Akbar ini Mungkin teman-teman ada yang bertanya-tanya Karena kemarin sudah muncul di live-nya radar kan? Iya Bang Akbar ini adalah Wakil Ketua Bang ya? Wakil Ketua di DPRD Provinsi Kaltara Dulu dapil Kabupaten Nunukan Dan sekarang masih aktif Tapi kemarin gak nyalek Bang ya? Gak nyalek Oh oke, kayaknya serius nih Persiapan yang ke depan Siap, siap Oke, jadi Ini adalah Berarti kemarin cuma satu periode Bang ya? Dua periode Oh, dua periode udah? Saya dari 2014 Oh, dua periode ini Hatem lah sudah Bang Amin, amin, amin Oke, dan Mungkin kalau ada yang belum Atau pengen kenal beliau Ini bisa follow Instagramnya Apa bang? Andi.akbar Official ya? Pokoknya cari aja lah Andi Muhammad Akbar Beliau sedang bagi-bagi THR Nanti ditembel sama Bang Eru Di layar Instagramnya Jadi bisa follow Sering bagi-bagi duit beliau nih Oke, gimana kabar Bang? Alhamdulillah baik Ini sibuk apa nih Jadi belakangan ini Sekarang sibuk banyak Safari Ramadan Safari Ramadan Di bulan puasa ini Ya, kalau Kan kemarin Kan Bang Akbar gak nyalek Tapi kan Pengurus partai Pengurus partai Tetap sibuk dong pemilu? Tetap sibuk Tetap sibuk Karena saya kebetulan juga kan Sejabatan di DPD Hanura Provinsi Kalimantan Utara Sebagai sekretaris Oh, sekretaris partai Dan memang Mengontrol semua Caleg-caleg kita Yang ada di kabupaten kota Sangat sibuk juga Meskipun gak nyalek Karena kita butuh Perolehan kursi yang maksimal Tetap ada QPI-nya Bang Iya Target-target Harus ada target Harus ada ini Tapi teman-teman gimana Bang? Caleg-caleg kemarin Memuaskan atau? Caleg Yang Pilek hari ini Alhamdulillah Terutama Di Kabupaten Dunukan Oh, siap Kita meraih posisi Pimpinan Yaitu Ketua DPRD Oke Dengan posisi kursi 6 6 Dari 25? Dari 30 kursi Berarti secara tugas Terlaksana lah ya Terlaksana Walaupun tidak ikut berkontestasi Meskipun gak ikut Cuman memang ada sedikit Kekurangan di kursi provinsi Dari 5 ke 3 Tapi kan memang Karena partai kan bertambah Bang Partai bertambah Dan Kita juga dihadapi dengan Pilek Jadi semua bisa terkena Dari Pilek dan Pilek Makin ketat Makin ketat persaingan Sangat ketat persaingan di provinsi Sama satu Bang Abang gak ikut Kalau abang ikut Sebenernya gak berkurang gitu Gak juga Memang dari Lapangan kita Ada juga Ponakan yang ikut Oh siap Oh iya betul Jadi sumber suara saya Pasti satu dengan Oh iya benar Irisannya sama Cuman memang dari Partai-partai lain mungkin Strategi ataupun apa juga Mereka maksimal Dan kita juga Maksimal bertempur Dapaknya ya Mungkin karena Garis tangan dari Allah seperti itu Ya maksimal lah Kerjanya Tapi kan masih ada Masih ada kan masih bisa bersuara Masih bisa Masih bisa Masih bisa mewakili Oke Oke berarti Apa Secara perhormat Sebagai pengurus partai Alhamdulillah memuaskan terutama di Nunukan Nunukan Karena memang saya udah pilih Nunukan Di kandang lah ya Sangat ketat mengawasi Kandang udah pilih Nunukan Nunukan kan Jadi saya tuh suka Kadang-kadang Mas baru tau Tokoh ini siapa sih Tokoh ini siapa Nah Bang Adi Akbar ini termasuk yang Saya belum banyak Riset nih Bang Artinya Bang Adi Akbar Apakah memang Orang Nunukan asli kah Atau faktor Silang keluarga Atau gimana Bisa Bisa menjadi orang Nunukan Sebenarnya panjang Kalau saya sampai di Nunukan Cuman singkat mungkin kita cerita Saya lahir di Makassar SD SMP SMA Di Makassar Nah di SMA itu Saya ketemulah jodoh saya Itu Azmin Laura Hafid Berjalan waktu kuliah Saya di Bandung Di Makassar Dia kuliahnya di Nunuhas Jadi pisah Pisahnya karena LDR Karena kuliah Sentar 4 tahun Tapi namanya jodoh Setelah kita selesai kuliah Akhirnya ketemu lagi Dan kemudian bisa jadi Rumah tangga Berarti faktor menikah Menikah dengan Laura di 2009 2009 Terus saya hijrah dari Makassar Ke Kalimantan Itu Nunukan 2011 2011 saya sudah di Nunukan Mulai karir saya di Nunukan Itu menjadi pegawai negeri sipil Saya sempat masuk PNS Saya pikir langsung Ini bank politik Belum Di Makassar Saya sempat kerja di bank daerah Itu bank sosial Kalau di sini bank Kalimantan Kaltim Tara BPD nya sana Resen dari Kaltim Karena jauh Saya rasa jauh dari keluarga Akhirnya saya pindah ke Nunukan Coba tes PNS Akhirnya keterima Jadi PNS Mungkin saya jalankan Satu tahun lebih Saya lihat peluang Kaltim Tara Karena saya juga ada di keluarga politik Nah saya bilang Saya juga sebenarnya Senang kerja di lapangan Momentum Kaltara itu berarti Momentum Kaltara itu Saya lihat peluangnya Akan terbentuk DPRD Sebanyak 35 kursi Nah ini peluang Untuk mewakili aspirasi masyarakat kita Akhirnya saya resign lagi Dan masuk terjun di Partai politik itu di 2014 2013 Setahun sebelum pemilihan Berarti memang Bukan ujuk-ujuk Datang ke Nunukan Nyalek gitu Kan soalnya kan ada tuh bang Ada kan orang-orang yang seperti itu Tapi gak apa-apa Itu kan gak salah Sah-sah aja Artinya memang Sudah Melalui proses Beberapa tahap bang ya Menikah Jarak jauh Lalu Apa Ikut CPNS CPNS Lolos Satu tahun baru Akhirnya memutuskan Kepolitik Saya pikir Tadinya hanya karena menikah Langsung politik bang Berarti memang Ada modal bang ya Modal dari pemerintahan Yang dibawa ke politik ya Insya Allah Di samping memang Bekal dari lingkungan yang Politisi Hampir semuanya politisi Bahkan sekarang Anak-anak Cucu-cucu Pak Hafid kan Tadi jadi-jadi nih Maksudnya Bukan jadi Jadi begitu aja Emang dididik Punya kemampuan ya Saya baru liat kan Ada yang Dari ketua NPI ya NPI Siang Larasati ya Ini Tamara Anabella Dan kemarin Tamara Tamara juga Diteruskan Karena dia jadi anggota dewan Pemilihan lagi Ditlanjutkan sama adeknya Anabella Ketua NPI Nunukan Artinya memang betul-betul Eko-sistemnya Eko-sistem politik Harus itu Harus diisi Ditempat Sudah Jadi organisasi Saya kan punya istri Orang Nunukan Siap-siap Kalau saya Dari Makassar Orang tua saya itu Birokrat Tulen Jadi orang tua saya Memang keluarga Inilah Perbedaan saya Keluarga di Makassar Dan keluarga di Nunukan ya Keluarga di Makassar Orang tua saya Birokrat Dulu pernah kerja di keuangan Terus lanjut Jadi direktur utama Di bank Sulsel Jadi dia dari birokrat Diminta untuk Jadi pimpinan bank Iya Dari Berarti memang dari Kaha dan politisi Karena aja Mertua kita Itu aja Siap-siap Berarti Itulah Panjang prosesnya Saya juga baru tau tuh Bang Kemarin kan Bu Lora ulang tahun Tahun lalu Yang 10 Agustus Saya ngantar tuh kue Itu Bang Di hari itu Istri saya ulang tahun juga Bersamaan 10 Agustus Dan sama-sama lahir di Tawau Tawau kan Istri saya lahir Tawau juga Jadi Kita ini punya istri Yang sama Ini beda tahun aja Bang Iya Sama-sama 10 Agustus Sama-sama lahir di Tawau Makanya saya Mas liat di Wikipedia kan Wah sama kayak istri saya Oh Berarti Mudah-mudahan Mudah-mudahan saya juga Jadi anggota dewan Amin 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 Tapi Ini Bang kan kemarin Dua periode Ya kan Siap Terus Nggak nyalek itu Gimana rasanya Apakah Kayak Ada yang lain Kita ikut Ngurusin orang pemilu Tapi udah ikut kompetisi Jadi cerita itu Memang Bagaimana ya Kita kan kadar Partai Dan di partai kita Menyusun strategi-strategi Kedepannya Mempersiapkan Kadar-kadar Yang Menurut kita Yang terbaik Untuk maju ke Pilek Atau maju ke Pilkada Jadi itu kita sudah Rembukan Musyawarakan Akhirnya putuslah Suatu musyawara Bahwa Pilek Andi Akbar Tidak ikut lagi Untuk mempersiapkan Diri Kompetisi yang lain Kompetisi yang lain Yaitu Pilkada Serentak Di 2004 Karena range waktunya juga Beberapa bulan Ini yang Sangat pendek Yang kita pilih Seandainya tadi Mungkin dua tahun Atau tiga tahun Ya mungkin kita harus Persiapkan juga Pilek Karena range waktunya Pendek Jadi Kita harus Punya strategi-strategi Untuk mempersiapkan Kadar-kadar terbaik kita Yang mana Pilek Yang mana provinsi Kabupaten Dan bahkan Ikut Pilkada nanti Jadi walaupun bukan Sebagai peserta Rasa kepuasan Menangnya itu sama Bang ya Sama Jadi Target kita Memang saya Dipersiapkan Ya Mungkin dari partai Untuk Pilkada Serentak Calon Bupati Nantinya Insya Allah Insya Allah Dan Alhamdulillah Pencapaian Dan kursi kita maksimal Jadi Untuk kebutuhan Ya Bang Rahman itu Dari 30 kursi Persyaratan untuk mencalonkan 6 Jadi dari Hanura Sudah cukup Untuk mendorong Betul Betul Memang ada persiapan Jadi bukan semata-mata Tidak ikut kompetisi Ini karena Insecure Tentu saya Sudah pas hibukan Karena beliau ini Popularitasnya Di partai Saya rasa Masih yang Termasuk yang paling bagus Terus gitu Makanya Kemarin pertanyaan saya itu Saya yang sempat ketemu Bu Lora kan Oh oke Kira-kira Nyalek gak Bu? Bang Akbar Belum tahu Tapi kayaknya Fokus yang lain Sudah berarti Saya tahu arahnya kemana Jadi Mungkin Gak semua Ini Bang Gak semua Pemirsa kita ini Melek Isu politikan Nah Jadi kita bantu Nih kasih tahu Kelunya Bahwa Bang Nadi Akbar ini Sudah Bahkan sudah Mendaftar di Salah satu partai Bang ya kemarin PKS ya PKS Untuk penjaringan Bakal calon bupati Betul Jadi Sudah ada pergerakan Secara administrasi Jadi bukan cuman Pasang-pasang baliho aja Muncul-muncul aja Di media sosial Karena ada kan Yang kayak gitu Jadi memang sudah Bergerak dan Bulan November Berarti Bang ya Bulan November Bulan November Bang Nadi Akbar Akan ikut kompetisi Pilkada Serentak Untuk calon bupati Nunukan Dan secara Di atas kertas Sepertinya sudah cukup ya Untuk memenuhi syarat Karena partainya Beliau sendiri Yang mencukupi itu Ditambah nanti Mungkin partai-partai lain Dan Tapi nih Bang Kompetisi Pilkada Terutama di Nunukan Sendiri Ada bedanya gak Bang Sama Pilek Mungkin sama-sama Mencari suara di Nunukan Kemarin Gimana tuh Kalau saya menilai Pilek dan Pilkada Itu berbeda Kalau Pilek kan Banyak calon tuh Bang Jadi Masyarakat tuh Mungkin Bingung kan Memilih Entah keluarga Tetangga Teman Jadi banyaknya calon Jadi banyaknya calon Kalau kita di Pilkada Memang atmosfernya beda Entah ketiga calon Atau dua calon Dan di kertas suaranya Pasti ada foto Jadi itu Saya rasa bisa Untuk menarik Masyarakat kita Untuk lebih Memilih Lebih Efektif Kalau secara Strategi nih Bang Trik Lebih rumit Pilek atau Pilkada Menurut Bang Akbar Kalau Secara strategi Karena kalau dipilihkan Kita Ada perhitungan Mungkin ya Ada perhitungan Kecukupan suara Dan lain-lain Kalau di Pilkada kan Mungkin Caranya lain-lain lagi Kalau dari Strategi Untuk pemenangan Pilkada Memang sangat Butuhkan ekstra Kekuatan yang Betul Strategi yang Pilkada yang paling ini Karena Kalau Pilkada kan Minimal 50% dari DPT Harus kita raih Oh Ya Untuk Apa Terpilih menjadi Bupati Berapapun calon ya kan Berapapun calon Minimal harus kita Target 50% dari DPT Berat juga Kalau pilek Kita kan bisa hitung Contoh Hanya berapa persen Dari DPT Dan masih bisa ditopang Yang lain Masih bisa ditopang Yang lain Dengan jumlah caleg Yang lain Mengumpulkan suara Untuk partai Dan disitu ada Sendlik Bisa Suara terbesar partai Di Sendlik Bagi 3 Bagi 5 Bisa Mendapatkan kursi tiket Tapi kalau di Pilkada Itu hanya Satu pemenang Tidak ada juara 2 Tidak ada juara 3 Adanya juara 1 Begitu Jadi secara power Betul-betul Lebih banyak Habis Betul-betul harus power Dan ekstra kita harus Meyakinkan kepada masyarakat Bahwa mereka Percaya kepada Pemimpin yang akan dipilih Itu Untuk meraih suara Yang terbesar Kita harus meyakinkan Siapa yang dekat Masyarakat Pasti itu yang dipilih Iya Betul-betul Iya kan bang ya Tapi kan kalau dengan Aktifitas sebagai Anggota Dewan Dapil Nunukan Saya rasa Tugasnya pun memang harus Ke masyarakat Jadi Tidak mau diusahakan Ataupun tidak Otomatis ya Masyarakat bisa lihat langsung Benar Benar Dan lain-lain Tapi memang ini Kalau masyarakat sendiri Kayak Nunukan misalnya Untuk Untuk Tugas atau aspirasi Sebagai Anggota DPRD Kaltara Kebanyakan mereka Menyampaikan apa sih bang Kalau nitip Ini dong Infrastruktur dong Atau pendidikan dong Atau apa Mungkin ada ini bang Iya Benar itu Benar sekali Kita kan di DPRD itu Ada Kerja namanya Reses Tapi bang Agbar Komisi Saya wakil ketua DPRD Membawai Seluruh komisi Ada empat komisi Di sana Jadi Kalau kita turun ke lapangan Dengan jadwal reses Baik itu Kunjungan kerja Banyak permintaan masyarakat Pasti Infrastruktur Infrastruktur Jalan-jalan tani Oke Apa Kebutuhan di Nelaya Rumput laut Segala itu Itu banyak sekali Masuk ke Aspirasi-aspirasi Anggota DPRD Dalam Dalam kegiatan resesnya Itu yang selalu kita lakukan Mungkin setahun Tiga kali ada kegiatan reses Di DPRD Iya Dengan masa sidang Berarti secara Mau tidak mau Mau berkampanye Ataupun tidak Pasti mau kamu Menjaring aspirasi Iya Pasti kita sudah Tahu apa Aspirasi dari masyarakat Dan ini akan kita usulkan Ke Pemerintah Karena kita kan Eksekutif Eksekutif itu Jadi legislatif dan eksekutif Inilah Yang harus Bermitra dengan baik Menerima usulan dari Reses Melalui pokok-pokok Pikiran Dewan Dan Pemerintah juga Memprogramkan daerahnya Melalui Musrembang Yaitu dari tingkat RT Bahkan desa Lura Kejamatan Dan keupatan Itulah Progres Proses Penganggaran kita Yang ada di Pemerintah Artinya kalau nanti Mengabdi lagi nih Di bidang Eksekutif Kayaknya gak terlalu Amin Gak terlalu Gak gue payah Amin Udah tahu langkah-langkahnya Amin Tapi Ini Bang Akbar Secara Kompetisi sendiri nih Maksudnya Untuk Pencalonan di Nunukan Siap Sudah bisa membaca peluang Atau mungkin Ada Sudah tahu Peta Lawan politik Dan sebagainya Sudah ada gambaran Atau Ini masih Abu-abu semua Termasuk partner kan pasti Oh iya partner Itu kan juga Apakah sudah ada Titik terang Atau Semua masih bisa terjadi Oh iya Kan ada kata-kata Semua masih bisa terjadi Semua masih bisa terjadi Betul itu Jadi Kalau strategi-strategi kita Melihat Keadaan sekarang Ya saat inilah Terutama saya Wakilnya Kita ini ibarat Wakil itu Sebagai Pasangan Partner kita Nantinya di pemerintah Kalau di keluarga itu Pasangan istri kita Di keluarga Jadi kita harus betul-betul Mencari siapa yang terbaik Untuk kita gandeng Itu yang pertama Dan kita akan turunkan juga Survei Karena survei itu Kita cari yang Independent kan Profisional Karena secara komposisi Konstitusi sudah terpenuhi Ini sebenarnya enak Kita bisa milih Sesuai kriteri yang Betul-betul kita mau Tidak ada tawar-penawar lagi Jadi dengan hasil survei nanti Ketika ada Akan kita Kolaborasi dengan Dari internal partai Akan kita Bulatkanlah putusan bahwa Inilah wakil kita Kalau untuk pemenangan Kita sudah pasti tahu Bisa di Nunukan Ada 21 kecamatan Dan berbagai Geografis yang ada Di Dapil 1 Seperti ini Dapil 2 Seperti ini Dapil 3 Seperti ini Dapil 4 Seperti ini Itu kita punya Strategi masing-masing Di setiap Dapil yang ada Di Obat dan Nunukan Berarti sudah Langkah-langkah ini Sudah disiapkan Insya Allah Peta persaingan gimana Bang kira-kira Atau Melihat calon-calon ini Apakah Mungkin Ini Baik juga mungkin Buat Nunukan Dan Sama-sama Siapapun yang terpilih Misalnya Abang liatnya gimana Iya Jadi kalau kita Ikut kontestasi politik Pastinya Kita tidak boleh Memandang Lemah Ataupun Rendah lawan Iya Semua pasti Yang ingin maju Sudah punya Noway itu Untuk maju Pastinya untuk Membangun Kabupaten Nunukan Yang lebih maju lagi Jadi Setiap Siapapun Kandidat yang maju Pasti sudah siap Oke Kalau dari saya Prinsip saya Seperti itu Siapapun yang siap Untuk Mengabdi kepada masyarakat Baik itu Pilkada Gubernur Bupati Dan Wali Kota Kita pasti sudah siap Jadi kita harus Betul-betul Mempersiapkan juga Dari Strategi kita Tim kita Ataupun Apapun itu Harus kita ini Jangan pernah menganggap Kita kuat Merasa di atas angin Merasa di atas angin Itu tidak ada Semua pasti Berjalan dengan Waktu Dan juga Dinamis Mungkin Bisa aja nih Kita lihat Ada Sosok A Misalnya Kita tadinya mengira Ini bakal jadi Lawan paling serius Kan gak tau Belakangan ternyata Jadi wakil kita Ada yang terjadi Seperti itu ya Tiba-tiba Eh Tahunya Dia ini Isunya mau Bersaing Dia Tahu-tahu Jadi wakil Itu bisa terjadi Bergening Jadi Begitu mungkin Kalau Dinamis lah Dinamis lah Pilkanda itu Politik itu dinamis Karena Kalau misalnya Bisa aja Bang Bisa aja Game over Saya bisa bilang game over Gini Satu calon Kan itu Bisa kan jalan Saya ngalamin Soalnya Bang Kota kosong nih Ya betul 2020 Saya kan di Kukar Itu Kota kosong Terus saya Domisili saya Di Balikpapan Waktu itu Pada saat 2020 Itu juga Kota kosong Jadi saya menyaksikan Langsung Dua Kota kosong Dan itu Game over Sebelum Tanding Kalau saya bilang Walaupun ada Kasus lain Calon Tugal Kalah kan Di Makassar Satu-satunya Kota kosong Yang lainnya Menang semua Termasuk teman saya Bupati Goa Menang kota kosong Jadi memang Dinamis ya Bisa aja Nanti Misalnya ada dua yang kuat Jadi sepaket Kan bisa Itu Politik bisa terjadi Semua bisa terjadi Di dalam politik Tapi yang jelas Secara Persen Secara Syarat Bang Akbar Sudah memenuhi Sebagai Calon Bupati Artinya Tinggal menunggu Kapan penetapan aja Kan Bang Iya menunggu Kita sudah siap Lahir batin Apapun didukung oleh masyarakat Dipilih oleh masyarakat Itu sah secara Konstitional Dan kita harus dukung Baik itu dari Pemerintahannya Apakah Pembangunannya Atau juga Kita bisa menjadi Pengawas Oh betul Itu dukungan juga Mengawasi Pemerintahan itu Baik dari Tapi dengan cara Kritis yang membangun Supaya pemerintah kita ini Ada juga Check and balance Betul Jadi suara Rakyat Adalah suara Untuk menentukan Pimpinan Baik dari Presiden Gubernur Bupati Artinya Kalau Berarti masyarakat Bebas lah Berpendapat Bebas Kita menghargai Kita menghargai Kita menghargai Dan kalau memang dirasa Tidak baik atau gimana Silahkan mungkin Pilih yang lain Tapi kalau misalkan Dianggap Dipercaya Bisa Membangun daerahnya Kenapa tidak Kenapa tidak Gitu Tapi Saya rasa Kalau saya memang Pribadi Orang itu Tidak penting Dari mana asalnya Artinya kan Yang penting kita Tahu Kita yakin Dia punya kapasitasnya Buat bangun Daerah itu Benar Kita gini Misalkan selain Mbak Akbar Ada opsi lain Calon Tidak dinasti Tidak apa-apa Tidak ada isu apapun Tapi ternyata Tidak kompeten Tidak ngerti APBD Tidak bisa memperjuangkan APBN Misalnya Ya buat apa juga Betul Harus punya pengalaman Yang baik Jadi Lihat kapasitasnya Kapasitasnya Oke Itu ya teman-teman Jadi nanti Ya mungkin teman-teman Pemirsa radar yang Terutama yang Warga Nunukan ya Ya itu silahkan lah Nanti menilai Ini juga masih ada waktu Mbak Akbar juga Sampai hari ini Masih bekerja Sebagai Legislator untuk Mewakili daerah pemilihannya Itu Kabupaten Nunukan Ya Untuk memperjuangkan Nunukan Dari sisi anggaran provinsi Untuk Nunukan Itu juga Masih beliau lakukan Sampai hari ini Jadi Silahkan aja lah Nanti menilai Siapa yang Bekerja Ya Atau siapa yang nanti Bisa bekerja Buat Nunukan Di 2025 Berarti bang ya 2025 Mungkin pelantikannya Ya pelantikannya Di 2024 Tapi ibu sampai Ibu saya Ya dari ini Mungkin 2025 Bulan 5 ya Oh Tapi ada wacana lagi Di percepat Itu di Desember Oh akhir tahun ini Tapi ada putusan MK Ini kita menunggu Dari Kementerian Dari Kementerian Lagi Tapi Kapan pastinya Untuk pelantikan Bupati terpilih 2004 Jadi untuk Bu Laurnya sendiri Habis pilkada Masih menjabat Jadi Bukan langsung Diganti Saat itu Ini November Nanti masih ada waktu Buat Koordinasi Siapapun yang terpilih Buat Peralihan Dan lain-lain Mudah-mudahan Mulus lah Semuanya Mukan juga Makin Lancar Supaya Kalau pulang kampung Tempat mertua Makin nyaman Saya lebaran di sana Rencana Jadi nanti Kalau ada Buras-buras di rumah Bisa Teman-teman Radar-terakan Juga harus Kalau ada di Nunukan Mampir lah Ke rumah kami Oke ini bang Ini terakhir nih Mungkin terakhir Sebagai calon Pemimpin Artinya kan Punya pandangan Terhadap pemimpin yang sekarang Nah Saya mau minta Bang Akbar Untuk memberi skor Terhadap Kepala daerah yang sekarang Yang tidak lain Ada Istri beliau sendiri Pertama nih bang Saya akan Menanyakan Dari skala 0-100 Kira-kira berapa nilai Untuk Sudut pandang abang Sebagai anggota dewan dulu ya Sebagai anggota dewan Dan pilenukan ya Terhadap Kepimpinan Bu Laura dan Pak Hanafiah Di Periode Atau di dua periode ini Bu Laura di dua periode ini Iya Dari 0-100 Kira-kira dikasih nilai berapa nih Dari 100 ya Iya Dari 100 itu 80 lah 80 lah ya 80 ya Berarti kalau di kuliah itu A lah nilainya Kenapa Alasannya pasti ada kan Iya Saya lihat dari Pemerintahan yang ada ini Pembangunannya Cukup Merata Di beberapa Kecamatan Karena Semua 21 kecamatan itu Programnya Alhamdulillah Tersentuh Semua 21 kecamatan Karena merata itu Kalau kita bicara merata Ditarakan Oke lah ya Paling juwatan sampai Amal ya kan Kalau didunukan itu Teman-teman Bicara meratanya Ada yang harus Lewat air Tidak bisa lewat darat Ada yang harus terbang Ada yang harus terbang Contoh di kerayaan Kerayaan misalnya Itu harus Jadi merata itu bukan sepele ya Teman-teman Iya benar Jadi mungkin penilaiannya seperti itu Karena merata itu bang ya Karena pemerataan Pembangunan Yang dilakukan oleh pemerintah saat ini Sangat baik Oke Itu sebagai 80 per 100 Sebagai DPRD Nah sekarang abang sebagai Warga Nunukan Yang sejak 2011 Sebenarnya 2011 Ada di Nunukan Sampai 2024 Berarti 13 tahun kan Saya rasa cukup bisa lah Menilai Pemerintahan ini Apakah Ini kita kasih skor lagi 0-100 Kira-kira dikasih nilai berapa Atau mungkin ada Referensi misalnya bang Iya kalau Dari Sebagai masyarakat Masyarakat ya Memang ada juga Saya dengar Dari Lembaga survei Oh ada Ada lembaga survei yang independen Oke oke Menurut Hasil surveinya itu Kepuasan terhadap pemerintah Sekitar 78% 78% Baik dari Bupati Ataupun Perang Wakil Bupati Dan perang Secara Secara Pemerintahan Secara keseluruhan Itu Sekitar 78% Oke Dari 100 ya Oh dari 100 Dan itu Memuaskan bang ya Memuaskan Tapi ini Ini mungkin buat yang belum tahu Survei-survei seperti ini Sebenarnya kan emang Di semua daerah berjalan Berjalan Ada yang dari Pemerintahnya sendiri Pasti Dari sisi program Biasanya Mbak Pedat Yang bikin Lalu dari lembaga ke ini Lembaga Independen Yang kredibel Pastinya Pemerintah itu akan Turunkan survei Untuk mengukur Kekuatan dia Seperti Pak Jokowi juga Pasti mengukur juga Kekuatan Tingkat kepuasan Dari masyarakat Minimal itu untuk Pertanggungjawaban juga Misalnya secara politik Bang ya Betul Saya ini sudah bekerja Nilainya segini Tapi itu kan Dari sana bang Itu menurut bang Sudah pas Sudah pas Saya rasa karena Survei juga itu Pasti turun di masyarakat Dan mewakili Beberapa responden Yang ada di Kabupaten Mbak Pedat Siap Kenapa enggak Seratus bang Kenapa enggak Seratus Mungkin karena masih Banyak pembangunan Yang harus dilanjutkan PR Yang itu Pembangunan Harus ditingkatkan Terus yang Belum selesai Harus kita tingkatkan Tapi memang semua Tugas bupati bang Atau Kan gini Kadang-kadang misalnya Pembangunan infrastruktur Jalan aja misalnya Ada jalan provinsi Ada jalan Nasional Apakah Itu Apakah ada kendala Kita tidak bisa Mencapai nilai maksimal Apakah misalkan Butuh support juga Dari pihak lain Misalnya Pastinya Kita butuh support Kita yakin Bahwa kita Bekerja ini Tidak bisa individualistik Harus hidup Berkolaborasi Stockholder yang ada di seluruh Untuk membangun pemerintahan kita Harus kita libatkan Salah satunya Kita harus berkoordinasi Kolaborasi dengan Tingkat provinsi Bahkan Pusat Dan legislatur kita Legislatur juga Yang ada di Senayan Nah ini harus kita punya Sinergitas yang harus berkelanjutan Karena kita harus Melihat juga di Senayan Khususnya karena DPR RI dengan Kementerian itu Pasti ada Hubungan mitraan Jadi kita harus Berkolaborasi semua Untuk membangun daerah kita Khususnya di Kalimantan Utara Dan Kemampuan Apokasinya lebih kuat Benar Karena Nunu kan Seperti kita ketahui kan Berbatasan Sama Malaysia Otomatis banyak Pembangunan yang APBN Dan senator juga kita DPD Dari DPD Ada 4 kursi DPR RI ada 3 Ada Di provinsi juga Legislatif provinsi Semua harus 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 kolaborasi Tidak ada Membangun daerah ini Individualistik Saya rasa seperti itu Cuman kalau ada masalah Orang taunya Ini salah bupati Iya Salah bupati Salah bupati Karena kita di daerah Karena bersentuhan langsung Dengan masyarakat Di demonya kita Seperti itu Siap itu Sebagai DPRD Sudah Sebagai masyarakat Sudah Sekarang saya minta Bang Akbar menilai Bupati kita Sebagai suami Sebagai suami ya Ini dari 1 sampai 10 Misalnya Bang Dikasih nilai berapa Ibu sebagai Istri Jadi Saya rasa Nilainya kecil 4% Oh Dikasih 4 Kenapa 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 ya Karena dia Terlalu sibuk di luar Kerja terus Ini Tapi ya Itu Cantan aja 4% itu ya Karena Kalau dari dia Bupati sekarang Memang jadi pemimpin Ibunya Masyarakat Kabupaten Danukkan Tidak lupa juga Dengan Anak-anaknya Jadi ibu rumah tangga Di rumah tangga saya Berarti manajemen Manajemen waktunya Manajemen waktunya Dia bisa membangun Artinya tugas Tidak di Tugas berjalan Rumah tangga Juga berjalan Jadi Harum Melisan keluarga Juga tetap Baik Berjalan baik Saya juga sebagai suami Tetap menjadi Kepala rumah tangga Meskipun Dia bupati Kalau di rumah itu kan Berbeda lagi Tetap Imamnya adalah suami Kodratnya tetap Kodratnya tetap Gitu Dan dia juga Memang Harus mendidik anak-anaknya Dari SDM Dari pendidikannya Yang biasanya Dari ibu itu Dibilang cepat Madrasahnya Anak-anak Ibunya sendiri Jadi Antara dia kerja Di pemerintahan Dengan rumah tangga Saya rasa Sebenarnya Sama-sama bagus lah Bagus lah Jadi bukan 4 lah Bukan 4 lah Berapa Kalau dari 10 berapa 99, berapa Daripada di kunci Itu saya tuh Bang Kayaknya kalau Bang Agbar Enggak gitu kayaknya Oke Bang Agbar Terima kasih Sudah main-main ketarakan Sudah main-main di Konten Kopdar Nanti kita tunggu Tayangnya Nanti ini kan tayang di Youtube Dan beberapa kita potong Untuk Instagram Bang ya Baik Nanti bantu berrips-rips lah Bang Baik Kalau sebetulnya follower abang Ada yang belum follow kita kan Oke teman-teman Itu tadi episode Spesial kita Lagi-lagi di luar kantor Di KopiQ Yang support kita hari ini Terima kasih Jangan lupa bookber disini Tempatnya luas Makanan, minumannya Mantap-mantap Kita belum bisa nyoba Karena ini masih jam 4 Sampai ketemu di Kopdar episode berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ohaikumsah Ohaikumsah Terima kasih Selamat menikmati